Intro Sejak kasus pertama COVID-19 di Indonesia pada awal Maret tahun 2020, berbagai pihak diimbau untuk melakukan fisikal distancing guna menekan penyebaran virus. Pemerintah juga mengimbau agar tidak berkerumun lebih dari lima orang dalam satu tempat. Namun, publik sempat dihebohkan dengan rencana gelaran acara bertajuk Ijtima Ulama Dunia 2020 selama empat hari pada 19-22 Maret tahun 2020 di Bontomarahnu, Goa, Sulawesi Selatan. Setelah menuai kontroversi dan protes, acara ini pun dibatalkan dengan proses yang alot. Meski demikian, sedikitnya 6.000 peserta dari berbagai negara dan peserta dari Indonesia sudah berdatangan ke Goa. Kini, diketahui sejumlah kasus baru virus corona di Indonesia muncul dari klaster Ijtima Ulama Goa yang menyebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Ir, Ahmad Hussein, Bupati Banyumas, melalui akun media sosialnya menggugah sebuah video tentang salah satu peserta Ijtima Ulama di Goa yang positif terkena virus corona. Dalam video tersebut, peserta yang sempat dirawat di rumah sakit Banyumas ini bercerita awal mula mengikuti acara besar tersebut hingga dinyatakan positif. Peserta tersebut mengatakan bahwa setelah pulang dari Goa, ia tidak merasakan gejala apapun dan tetap berkegiatan seperti biasa. Sejak itu, setelah saya pulang, itu awalnya saya tidak merakan gejala apapun. Jadi saya tetap ibadah di masjid, ujarnya. Karena pada waktu saya merasa tidak berpenyakit, saya tetap menjalankan salat dan beribadah di masjid. Bukan maksud saya untuk menularkan penyakit. Karena tujuan saya itu ibadah. Tambahnya setelah beberapa hari, ia merasa tidak enak badan, fluk dan pilek. Kemudian, ia memeriksakan diri ke dokter. Setelah seminggu, ia dirawat di rumah sakit Banyumas untuk diisolasi. Ia pun meminta maaf kepada seluruh pihak dan mengaku tidak memedulikan imbauan dari pemerintah. Jadi, di sini saya mohon maaf kepada Bapak Bupati dan masyarakat Banyumas umumnya. Karena pada saat itu saya masih kurang mengindahkan daripada peraturan pemerintah yang mana tidak boleh berkerumun. Seperti salat di masjid, ia juga mengimbau kepada masyarakat untuk mengikuti aturan pemerintah untuk tidak berkerumun. Demi kemaslahatan berasama akurat, kok jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!